Politisi PDIP Budiman Sujadmiko menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta Selatan, Selasa 18 Juli 2023. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Prabowo mengatakan ia mempunyai banyak persamaan dengan Budiman Sujadmiko. Salah satunya ialah persamaan visi dan pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namun daya saudara-saudara, tadi sore pukul 19.00, saya mendapat kormatan kunjungan dari saudara Budiman Sujadmiko bersama beberapa kawan-kawan. Saya tadi cukup lama berdiskusi, saya kira banyak hal-hal yang kita ada persamaan, visi, persamaan, pandangan. Dan saya persilahkan Mas Budiman. Oh iya, terima kasih teman-teman wartawan sudah menunggu. Saya ini baru pertama ke kantor Ketanegara ini. Terakhir saya berkumpa Prabowo Wim Menhan, dia di kantor Wim Menhan. Waktu itu berbicara tentang teknologi pertahanan. Tapi kali ini, saya memang bertemu beliau, karena saya merasa bahwa Pemsa ini butuh persampuan kaum mas-mas. Butuh saling mendukung. Butuh kebersamaan, karena Indonesia 2024 ke sana, Indonesia harus dijaga bareng. Saya mengapresiasi dan merasa bahwa Pak Prabowo itu mewakili satu cara padan kepemimpinan politik yang cocok dengan saya dalam pengertian. Satu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global, karena perang itu biasanya butuh pemikiran dari dua tipe orang. Satu intelijen, satu aktivis. Karena kalau ada orang politik latar belakangnya yang intelijen atau tentara atau latar belakangnya aktivis, dua jenis orang itu biasanya mampu berbicara hal-hal strategis secara kompetensi. Pengalaman hidup mereka di masa muda untuk selalu bergelut dengan hidup dan mati. Mereka berpikir bagaimana aku selamat tapi cita-cita tercapai. Tapi bukan untuk kepentingan diri. Selalu bicara pengorbanan dengan resiko-resiko yang paling tinggi. Nah ketika kami kemudian, saya mantan aktivis Pak Prabowo, mantan tentara elit gitu ya. Kita pernah berhadapan Pak ya? Kita dulu pernah? Tapi kami meskipun waktu itu di zaman order baru ada di posisi berbeda, tapi kami mempertaruhkan jawa dan kehormatan cita-cita. Ketika sekarang sudah demokrasi, ketika sekarang situasinya sudah lebih baik bagi bangsa ini untuk saling bewasa, membicarakan perbedaan-perbedaan, maka kita mengenang masa lalu sebagai masa lalu, dan masa depan bukan untuk kami berdua tetapi itu bangsa. Karena itu, saya mengapresiasi, saya mengajak Pak Prabowo, ayo jalan terus, mudah-mudahan kita memberikan dukungan agar orang-orang terbaik bangsa ini seperti Pak Prabowo, tidak terus diganduli masa lalu. Ya, saya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan beliau, tadi bertemu dalam cara pandang, ini bangsa harus diselamatkan, demokrasi harus diselamatkan, dan menghadapi krisis perang, menghadapi krisis teknologi, krisis kesehatan, situasi dunia terus berubah, kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang-orang paham strategi, paham geoportik, paham sejarah. Karena Indonesia adalah kapal besar, bukan anggot entertainment saja. Saya kira itu yang Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Tidak salah ya, apa yang saya ternyata ini? Tidak salah, hanya saya dikit menyempurnakan. Kita memang pernah berhadapan, tapi yang membedakan kita, yang membuat kita berhadapan dulu, suatu keadaan, suatu kondisi, suatu sistem. Ternyata kenyataan adalah bahwa kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sama. Bahwa Mas Budiman punya cita-cita memperjuangkan kesejahteraan rakyat. keadilan rakyat, kemakmuran bangsa. Dan itu persis juga cita-cita saya dari kecil. Bahwa keadaan dan situasi membuat waktu itu kita berhadapan, bukan karena kita ingin berhadapan. Situasi membuat begitu, tetapi alhamdulillah dengan waktu kita dulu juga pernah jumpa sebelum Mas Budiman berangkat ke Inggris. Kita jumpa lagi, sudah berapa tahun ya, dan tetap kita, bicaranya adalah kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira demikian. Dan saya sangat menghargai, saya sangat menghormati, saya terharu kedatangan Mas Budiman, dan begitu kita bicara, ternyata banyak pemikiran kita yang sama. ya, bahwa di tengah keadaan global seperti ini, pantangan-tantangan yang kita hadapi tidak ringan, keberhasilan-keberhasilan kita masih dihadapi oleh cobaan-cobahan, tantangan-tantangan yang berat, kita menghadapi koalisi geopolitik, persaingan antara negara-negara besar yang membawa dampak bagi kita. Perang di Ukraine membuat harga pangan naik di seluruh dunia, membuat harga BBM naik di seluruh dunia, membuat harga pupuk naik di seluruh dunia. Ya, jadi kita sudah menjadi bumi yang kecil sebetulnya. di mana satu sama lain saling berhubungan dan ada ketergantungan. Jadi, pemikiran beliau bahwa hafal besar Indonesia, negara besar seperti Indonesia, perlu suatu persatuan. Dan persatuan ini persatuan ini tidak boleh dianggap entek. Ya, jadi itu yang saya hargai. Kita banyak pemikiran yang bersama dan kita kita bertekad untuk menjalin hubungan ini terus-menerus, komunikasi terus-menerus, dan bahwa apapun ya, perhelatan politik, bahwa kita harus melaksanakan tugas konstitusi, harus melaksanakan kompetisi. Kompetisi, tapi kompetisi kita harus kompetisi di antara saudara. Kompetisi kita harus kompetisi kekeluargaan. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia, ini kepentingan rakyat kita, rakyat kita harus kita jaga masa depannya, kita harus meraih tadi, kesejahteraan rakyat, kemakmuran, keadilan ini harus kita raih, dan ini harus dengan suatu kerukunan dan kebersamaan. Saya kira demikian ya, bahwa kita ada tadi teman saya mengatakan mungkin kita bertanding untuk bersanding dengan kita bagaimanapun pertandingan ujungnya kita harus rukun kerjasama. Saya kira itu bahas Budiman ya. Terima kasih. Saya memberikan apresiasi, Pak. Suatu kesimpulan kita demikian. Siap, siap. Ya. Saya berharap Pak Prabowo sehat, menuliskan tugas, ya, menuliskan tugas yang saya ingin orang terang-terang Indonesia layak untuk dapat orang terbaik. Sangat-sat, Pak Prabowo. Mudah-mudahan kami percaya bahwa sisa usia saya, sisa usia Pak Prabowo Pancasila ini terlalu mulia. Lima sila ini terlalu mulia. Tidaknya kalau sisa usia saya, Pak Prabowo dan teman-teman di sini ini bisa mewujudkan persatuan Indonesia untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Minimal dua sila itulah persatuan Indonesia untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Saya pikir saya akan mengenang masa-masa Allah saya dan Pak Prabowo akan mengenang masa Allah Pak Prabowo dengan manis. Apapun itu, kita berhutang pada masa depan bukan berhutang pada masa lalu. Terima kasih. Tapi kita bercekat lima sila harus kita berjuangkan. Dari itu, terima kasih Mas Budiman, terima kasih. Mas Budiman, terima kasih. Mas Budiman, terima kasih. Mas Budiman. Mas Budiman, terima kasih. Pertama, kami diskusi panjang lebar sehingga perlu ada relaksasi sedikit sambil balkan sebenarnya Ternyata Pak Budiman penyanyi yang hebat Ternyata Jangan lanyakan Jadi apa Aktivis Asli debat Asli pidato Bukan ahli Saya menikmati hidup itu dengan bernyanyi Berdebat, baca, dan mulis Apa pertanyaan tadi? Pemimpin pasar depan Pertama, saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mewakili panggungan Ini pribadi Kebetulan sebelum saya masuk ke perjuangan Saya kan punya story dan punya history juga Ya kan? Sebelum Pak Prabowo juga ketemu gerindra Sebelum jadi baca pres Kan juga punya story-history yang lama Kami berbicara gitu Kami melampaui soal status-status kami hari ini Ya? Ini bukan bicara kebangsaan, bicara kemahesiaan Bicara kemahesiaan Bicara kemahesiaan Bicara kemahesiaan Soal nanti tentu saja Saya akan berbicara Dengan Pakuan Atau dengan Pak Hasto Tiga-tiga kemahesiaan Tiga-tiga kemahesiaan Dengan itu juga Tentu saja Karena Kalau boleh Saya sampaikan Tengok izin ke Pak Prabowo Yang saya sampaikan juga pada beliau tadi adalah Tadi itu sebenarnya Persatuan kaum rasionalis Bugi Indonesia Kau-kaum rasionalis Tidak saling mendukung Ya? Harus ada yang mencairkan Harus ada yang mencairkan Saya yang bukan siapa-siapalah Yang mau mewakafkan diri Untuk memulai mencairkannya Justru karena saya bukan siapa-siapa Saya tidak mewakili partai Saya bukan pejabat publik Justru karena saya bukan siapa-siapa Saya mewakafkan diri Memulai mencairkan itu Mudah-mudahan setelah ini Saya Mau dianggap benar atau salah Sudah biasa Saya dulu juga suka dianggap salah Tapi uji-uji kan Ada benarnya juga Kadang-kadang Anda boleh gak percaya Sama saya Untuk hal yang lain Tapi untuk kali ini yakin Ini saya memang Cara saya mewakafkan diri Untuk mencairkan Agar kaum nasionalis Bisa meneruskan Apa yang sudah dilakukan Ya? Dengan segala Konsentasinya Gitu? Ya Mas Udiman Apakah ini juga sinyal Mas Udiman Tertarik untuk Bergabung dengan Berhidrat Oh Saya ingin juga Nambahin Beliau kan sudah jelaskan Bahwa ini Kita bicara Di luar Di luar Partai Sebagai dua Dua anak bangsa Yang juga punya sejarah His story History dan history Saya anggap Tadi beliau bilang Saya bukan apa-apa Tapi saya enggak Beliau adalah Seorang Budiman Sujab Miko Seorang pejuang Dari muda Dari kecil Beliau itu Enam kali Ditahan Bukan satu kali Dua kali Enam kali ditahan Yang tahan Ya kalian tahukah Kira-kira Tapi saya enggak dapat Lepas Tapi saya katakan Itu kita waktu itu Suasana Dan sistemnya Dan oke Kita saling mengoreksi Ternyata Saya katakan Kita-cita Visi kita sama Jadi kita Ya kita Dalam suasana sekarang Kita juga Saya mohon Jangan selalu Berbicara Dalam Visi Atau Konteks Kotak-kotak Ya ini Apakah Mau gabung Kita Kita bicara Semua partai Saya katakan Adalah Patriot Semua partai Terdiri dari Orang-orang Yang ingin Mengabdi Jadi kita Jangan Jangan dikotak-kotakan Petua partai Adalah Anak bangsa Karena kita Kadang-kadang Bicara sebagai partai Kadang-kadang Kita bicara Di luar partai Jadi kita Jangan Terlalu Apa ya Terlalu Apa Maksud saya Dialog Dan Pembicaraan Pertemuan Itu sangat baik Saya kira itu Jadi Dukung-mendukung Adalah Waktunya Dan tempatnya Saya kira itu Mas Beriman Ini kan Proses yang berkembang Proses berkembang Diskusi Dialog Koalisi Akan dibangun Kita lihat Perkembangannya Kita lihat Perkembangannya Bertiga kan Beliau Menteri Boyemen Saya Menteri Pertahanan Kan begitu Banyak masalah Yang kita Dicarakan Kita kan Begitu Kebangsaan Itu Gak ada Hari Minggu Gak ada Hari Sabtu Ya Jadi Begitu Ya Saya Saya Siap Bertemu Siapapun Apalagi Ibu Mega Saya harap Begitu Bagus kan Kalau semua pemimpin Saling bertemu Oke Terima kasih Selamat malam